Alhamdulillahilladzik 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 yang terhormat Bapak K.H. Husnan Ali, beserta jajaran pengurus harian yang lain, yang terhormat pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama, yang berkesempatan hadir pada kesempatan malam ini, jajaran pimpinan lembaga dan badan autonom di lingkungan Nahdlatul Ulama, Gersik, hadirin adik-adik, yatim, poro ibu, poro saudara, du'afa, yang pada kesempatan malam ini, takbarukan wata'afa'ulan harilah Nahdlatul Ulama ke-98, mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi oleh Allah dan diberikan kekuatan, kesehatan lahir, kesehatan badan, sehingga tetap melangsungkan proses pengkhidmatan kita pada Nahdlatul Ulama. Sekurah Alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini, dengan situasi dan kondisi apapun, Allah masih mentakdirkan kita dapat melangsungkan rangkaian kegiatan dalam malam ini adalah tasakuran atau resepsi harlah NO yang ke-98. Selamat ma'assalam, semoga tetap kita sampaikan kepada jenian kita, Rasulullah s.a.w. hadirin bersama-sama, mari kita buka acara ini dengan bacaan suratul fatiha. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti bersama, mulai awal sampai akhir menjadi catatan kebaikan kita semua, dan bagian dari bentuk tawasulan watabarukan kita kepada mu'asyisina. wa ma'asyisina, na'zati ulama' lahumul fatiha. Selanjutnya, bersama-sama mari kita ikuti istighosa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh yang terhormat, Bapak G. Haji Musofa Aziz, Woktal Kawulau, semangat akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alayhi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wasallim Subhanallah wa bihamdihi 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 dadama khalak Allah ya Allah huya Rahman ya Allah huya Rahim ya Allah huya Rahman ya Allah huya Rahim ya Allah huya Rahman ya Allah huya Rahim sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammed sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Al-Fatiha sallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Terima kasih. 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 Suratul Fatiha Sekali lagi Membaca Suratul Fatiha Teruntuk para ulama Para pendiri dan pimpinan NU dari waktu ke waktu Sampai dengan saat ini Mudah-mudahan Mereka Senantiasa memperoleh tambahan Rahmat dan makfirah dari Allah SWT Kita yang saat ini Ditakdir oleh Allah khidmat NU Sebagai pelanjut Dari perjuangan mulia Beliau-beliau itu Kiranya diberikan kekuatan Kesabaran Keuletan Keistikomahan Dan keikhlasan Dalam rangka Berkhidmat NU ini Yang semata-mata untuk Ingin memperoleh berkah Dari para pendahulu Para pendiri ini Alahadihi niat Wa'alakuli niatin salihah Cosada Shia'ulillahi lana walahumul Fatiha Alhamdulillah 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 Iyakan Selanjutnya yang kedua Dari waktu ke waktu Tentu para Ulama-ulama kita Dalam mengawal NU Memiliki capaian-capaian Pada zamannya Meskipun capaian-capaian Dari waktu ke waktu itu Tidaklah sama persis Karena tentu saja Dipengaruhi oleh Ruang lingkup dan waktu Dimana pergerakan dan perjuangan itu terjadi Akan tetapi yang sama adalah Dan pasti sama Adalah semangat untuk mengawal Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah Di dalam naungan Organisasi tercinta Yaitu Nahdotul Ulama Nah oleh karena itu Sehebat apapun Peran yang kita mainkan saat ini Tentu Tidak akan sebanding Dengan jerih payah perjuangan Ulama-ulama kita masa lalu Oleh karena itu Semangat mereka lah yang harus kita Ambil Kita gali Untuk memberikan Durungan dan semangat kita Dalam berkhidmat ini Dalam suasana Saat ini yang tentu mengalami perbedaan Tantangan yang kita hadapi Tentu beda dengan tantangan masa lalu Oleh karena itu Beberapa hari yang lalu Tepatnya dua hari yang lalu Kita berbincang-bincang Dengan salah seorang pengurus besar Nandatul Ulama Di ruangan ini Beliau menyampaikan bahwa NU saat ini Menghadapi Abad yang kedua Ini adalah Mengusung Tekad dan perjuangan Yaitu Menjunjung tinggi peradaban Untuk dunia Bukan saja untuk Nusantara Oleh karena itu Para hadir-hadirat R.A. Mari Kita Tulus Dalam berkhidmat di NU ini Sebab Periodeisasi Kepengurusan bisa berganti Sesuai dengan aturan Akan Tapi semangat juang kita Adalah Tidak akan bisa Dihentikan oleh Waktu Sekedar informasi Bahwa Saat ini Alhamdulillah Kita sedang menangani Pembangunan Musola Yang Menyatu dengan Kantor ini Yang ada di sebelah Barat ini Yang Rancangan Anggaran Pembangunannya Hampir mencapai 4 miliar Dan Alhamdulillah Sekarang sudah Proses Barusan Ngedek Lantai 3 Itu nanti Untuk Lantai 2 Seluruhnya Untuk Musola Sedangkan Lantai 3 Yang setara Dengan Lantai Yang kita Tempati ini Masih bisa digunakan Untuk Sekretariat Berkantoran Demikian pula Yang lantai bawah Melalui Majlis yang Mulia ini Juga Kita Memohon kepada Allah Mudah-mudahan Pembangunan ini Diberikan oleh Allah Kelancaran Dan Keberkahan Buat Kita Semua Nantinya Malam ini Memang Tidak Banyak Hadir Dari Daerah Karena Kita tahu Di MBC-MBC Juga Mengadakan Kegiatan Yang sama Meskipun Tidak Seluruhnya Nah Oleh karena itu Sengaja Acara ini Kita Laksanakan Sederhana Mungkin Dan Kalau Memungkinkan Nanti Sebenarnya Jam Delapan Ini Jam Dua puluh Nol Nol Ini Kita Bisa Mulai Mengikuti Kegiatan Harlah Tingkat Nasional Melalui Live Streaming Yang Dipusatkan Di Masjid Istiqlal Jakarta Sehingga Acara ini Sengaja Dilaksanakan Sederhana Akan Tapi Insyaallah Tetap Khitmat Sehingga Kalau ada Dari Panitia Dalam rangka Mempersiapkan Segala sesuatu Ada Yang Kurang Berkenan Izinkan Saya untuk Mewakili Panitia Menyampaikan Atau Menyampaikan Permohonan Maaf Yang Sebesar Besarnya Terima kasih Dan ini Nanti ada Acara Santunan Dari Lasisnu Pada Beberapa Pihak Yang Sudah Diundang Nanti Dan Kemudian Setelah itu Kita Akhiri Dengan Doa Penutup Gambarannya Seperti itu Para Bapak Ibu Sehingga Acara Yang Sederhana Ini Memang Sengaja Seperti ini Karena Untuk Harlah Yang Gegap Gempita Sudah Pernah Kita Lakukan Yaitu Dulu Menghadirkan Calon Wakil Presiden Dan Alhamdulillah Jadi Wakil Presiden Nah Ini Suasenanya Memang Seperti Ini Sehingga Untuk Tahun Ini Harlah Kita Laksanakan Sedemikian Rupa Tapi Tetap Khidmat Insyaallah Ini Mohon Untuk Dimaklumi Dan Ini Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Mohon Untuk Dimaafkan Akul Koli Hadha Wa Astagfirullah Walakum Wallahul Muafiq Ilaku Metari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Datuk Hadiri Berudah Geraryn Berudah 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 Dan Berudah Berudah Yang In Adalah In Tumpah Ketika 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 Kirsi Terima kasih. 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 Terima kasih.